Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak anda semua kali ini saya akan memberikan panduan bagaimana mengaktifkan akun belajar.id ada dua cara boleh kita menggunakan gmail boleh juga di google sekarang saya masuk di google nah di bagian sudut kanan atas disini ada huruf A itu pertanda nama kita ya nah kita ketuk disana kemudian kita pilih tambahkan akun lain kita pilih ini kita tunggu kemudian masukkan pola atau kata sandi atau sidik jari hati anda lalu kita tunggu nah sekarang masukkan email kita yang sudah dikirim dan sandinya misalnya salma salma 02 kemudian sma.belajar.id kemudian pilih berikutnya kemudian pilih berikutnya kemudian pilih saya setuju kemudian jangan lupa disimpan ya pilih simpan ini karena bukan email saya maka saya pilih lain kali nah sekarang kalau sudah ini sudah ada di sudut kanan atas dari tadinya A sekarang menjadi S itu artinya bahwa email kita sudah masuk di HP ini nah sekarang kita masuk di classroom buka di classroom nah disini silahkan pilih akunnya ya disini tadi saya sudah contohkan akbar nah ini masukkan salma nah ini masukkan salma jadi kita pilih salma nah nanti akan secara otomatis akun kita berganti dengan akun yang baru ya sekiranya cukup sekian jadi nanti ini tinggal menunggu jaringan sehingga nanti disini terganti menjadi akunnya menjadi salma ya jadi caranya masuk di classroom kemudian kita ketuk fotonya yang di sudut kanan atas baru ketuk akun yang baru misalnya salma tadi nah sekarang sudah berganti menjadi salma oke nah ini sudah ada kelas ya ini sudah ada kelas baru ya AKM kemudian nama gurunya oke sekiranya cukup sekian Assalamualaikum Wr. Wb